resep ayam asam manis pedas enak banget tapi kali ini aku buat ayam manis langsung saja ya sahabat ini siapkan 1 ekor ayam kemudian bawang merah bawang putih dan jahe dan siapkan kecap hitam kemudian kecap asin ya ini kemudian lada bubuk tapi jika kalian gak suka tidak usah memakainya dan ini adalah lada bubuk nah ayam kita bersihkan sampai bersih ya kemudian kita tuangkan kecap hitamnya 3 sendok kemudian kita tuangkan kecap asinnya ya ini aku menggunakan 5 sendok buat teman-teman jika ingin menambahkan yang lebih juga gak masalah kemudian tambahkan lada bubuk secukupnya saja ya dikira-kira sesuai dengan keinginan kita atau sesuaikan dengan bahan yang kita masak kemudian kita aduk-aduk rata dan sisihkan kemudian panaskan wajan dan tambahkan minyak secukupnya kita goyang-goyang ya biar merata dan tunggu minyak sampai panas dulu setelah minyak panas kemudian masukkan bawang merah bawang putih dan jahenya kita aduk-aduk rata dan sampai layu ya sampai baunya harum ini adalah masakan ayam kecap manis tapi jika Anda ingin masakan ayam kecap pedas manis kalian bisa menambahkan daun jeruk daun serai kunir lada bubuk lada hitam dan pastinya tambahkan cabai ya ya sahabat karena baunya sudah harum ya sudah layu seperti ini kemudian kita masukkan ayamnya yang sudah kita cuci bersih nah seperti ini kemudian kita aduk-aduk sampai warnanya menguning oh ya sahabat kalau orang cina ini ditambahkan dengan wind ya atau marak tapi karena saya yang memasak saya tidak menggunakannya kita aduk-aduk sampai menguning sekarang waktunya menambahkan bumbu-bumbunya ya kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita buat tadi ya tambahkan air secukupnya ini aku menggunakan dua mangkok air kemudian masukkan gula merah gula merahnya satu potong ya kira-kira aja dan supaya cepat matang kita tutup selama 20 menit nah kita buka ya sahabat kita balik dan semua bumbu ini kita masukkan ya ke dalam-dalamnya juga dan jika rasanya kurang matang kita bisa merebusnya sebentar lagi tapi setiap saya membuat itu selama 20 menit sampai 25 menit itu pasti sudah matang harum banget sahabat ini rasanya itu benar-benar nikmat kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya sebelum mencobanya jadi silahkan mencoba ya dan buat sahabatku jika ada pertanyaan masalah masakan hongkong silahkan tulis aja di kolom komentar walaupun lambat pasti akan aku balas kita cicipi dulu ya bagaimana hmm mantap teman-teman oke sekarang kita angkat dan kita dinginkan dulu dan dipotong-potong nah jadinya seperti ini selamat menikmati terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati